Intro Dimulai dari pertemuan pertama saya dengan seorang misionaris Kebetulan di tempat saya berasal, di Sumba Itu paroki ditangani oleh Romo-Romo Redemptoris Dan saat itu ketika saya SD Ada seorang Romo Redemptoris, misionaris ini Sampai saat ini saya juga belum mengetahui siapa nama Romo tersebut Saya berusaha untuk mencari tapi belum menemukan Yang saya mau katakan beliau inilah Tanpa saya sadar, saya terinspirasi dengan sikap hidupnya, keramatamahannya Sehingga dalam hati kecil saya, saya ingin seperti dia Saya mengidolakan misionaris ini Karena dia kalau ke tempat saya, ke gereja stasi itu menggunakan mototrail Lalu mengenakan jubah, itu sesuatu yang aneh tapi sekaligus berkesan untuk saya Nah itulah cikal bakal kalau saya katakan tumbuhnya panggilan saya Nah tapi kemudian ketika SMP, SMA sempat menghilang memang Ya mungkin karena dengan pergaulan dengan teman-teman juga Tapi kemudian setelah lulus SMK di SMK Bakti Luhur Malang Panggilan saya untuk menjadi imam itu ditumbuhkan lagi Saya ingat waktu ketika saya tamat SMA, itu ditanya oleh seorang pastor Ya, Pater Ernest Wasser SWD waktu itu Jadi ketika ditanya Kira-kira kamu setelah tamat ini mau kemana? Tapi dengan spontan saya bilang, saya mau jadi Romo seperti itu Nah ketika saya mengutarakan mau jadi Romo Pater Ernest Wasser ini kemudian mengirim kami berlima kalau tidak salah waktu itu ke Malang Waktu itu menjadi seorang postulan SVD Seorang postulan SVD Kemudian setengah semester kemudian saya akhirnya melamar menjadi postulan CM Dan saya kemudian diterima di CM Tetapi proses penumbuh atau menumbuhkan panggilan itu Sebetulnya itu bukan suatu proses yang begitu saja ya Tetapi pengalaman di saya, saya mengalami bagaimana ketika dibina Jadi awal-awal dulu ya mungkin keinginan saya menjadi Romo itu mungkin karena saya melihat Romo itu pakai jubah, kemudian disukai banyak orang, kemudian bisa tampil di depan umum Nah itu yang membuat saya tertarik Tetapi itu sebetulnya menurut saya itu kan apa ya Sesuatu yang membuat kita suka tapi sesaat saja Tetapi ketika saya sendiri mengalami panggilan Menjalani panggilan ke setiga postulat Dan saya mengalami sendiri bagaimana sulitnya sebuah panggilan Suka dukanya panggilan Ya saya akhirnya menemukan sendiri Bahwa ya ternyata panggilan itu ya memang tidak mudah Tetapi juga kalau bisa menikmati itu indah gitu Nah itu saya kira Jadi kalau misalnya ditanya kapan awal mula itu sulit saya jawab Tetapi itulah perjalanan yang membuat saya akhirnya memilih menjadi seorang prater Kemudian dibina menjadi seorang calon imam sampai saat ini Dalam proses pembinaan kan pasti dia akan mengalami istilahnya jatuh bangun ya Bagaimana dia akan mengalami itu kemudian Mengatasi itu semua sehingga dia akan memantapkan diri hingga saat ini saya kira Tentunya tidak singkat yang saya lalui selama ini Pertama-tama saya bersyukur bahwa Saya pernah dibina dalam wakti luhur Alma Nah kenapa pelayanan yang Alma lakukan ini Juga memberi semacam peneguhan Apa yang sudah pernah saya miliki Artinya benih panggilan ketika saya tadi SD itu saya melihat imam ini Kemudian semakin ditegukan ketika saya berada di Bakti Luhur Malang ini ketika saya SMK disitu Kemudian pengalaman yang sungguh-sungguh membuat saya semakin kuat Itu ketika selesai di SMK Bakti Luhur itu Kami bersekolah 4 tahun Satu tahun ini memang praktek dan Selama satu tahun ini saya memilih sendiri untuk terlibat dalam pelayanan di gereja Misalkan ada bina iman anak katolik Lalu juga terlibat untuk melihat gereja kotor terus saya sapu gitu Sebenarnya itu katakanlah aktivitas yang biasa sederhana mungkin juga bisa dilakukan oleh banyak orang Tetapi bagi pengalaman pribadi saya ketika saya melakukan itu kemudian ada semacam gerakan dalam hati Atau mungkin juga saya tidak bisa mengatakan itu Tetapi yang pasti bahwa saya kok ingin jadi imam Itu kemudian perlu waktu satu tahun saya berada di Denpasar Sempat tahun di luar Denpasar dan sambil menunggu untuk memurnikan apakah sungguhkah saya ini mau menjadi imam Lalu saya bekerja di Denpasar satu tahun Nah pengalaman di Denpasar ini juga pertama-tama karena Ya dari keluarga Mohon maaf Juga mereka bukan ya katolik Jujur saja mereka Penganut kepercayaan setempat Kami sana menyebutnya itu Marapu Sempat ada penolakan dari keluarga Saya tahu bapak atau juga mama dan kakak-kakak yang lain tidak mudah untuk mereka menerima itu Tapi kemudian saya mencoba untuk menjelaskan memberitahu apakah menjadi imam itu Nah ya tentu ada proses juga yang mereka alami Saya juga ngalami Sehingga akhirnya setelah saya lima tahun berada di seminari Seminari tinggi Mereka sudah bisa menerima Dan puji Tuhan mereka mendukung saya sampai saat ini Kalau misalnya berkaitan dengan keluarga seperti yang saya tanyakan ke di akun Martin tadi Tentu saja agak berbeda Karena latar belakang keluarga saya katolik Sehingga tentu saja mereka mendukung dalam hal ini Tapi kalau misalnya di akun menanyakan tentang bagaimana berproses di seminari Saya kira tentu saja ya Tentu saja lebih banyak sukanya Karena manusia kan pada umumnya itu kan tidak mau yang duka Artinya dia selalu mencari yang sukanya Tetapi dalam hal ini saya melihat bahwa pembinaan di seminari itu Tidak seserem atau semenakut yang orang bayangkan ya Jadi orang kira itu Pendidikan di seminari itu kita seperti di penjara Itu sebetulnya mitos Dan itu barangkali hanya pandangan orang dari luar Sehingga orang mengira Realitas di seminari seperti itu Tapi pada kenyataan Kalau kita sendiri yang menjalani dengan senang hati Tanda kutipnya dengan senang hati ya Tentu saja barangkali yang mengatakan bahwa Kehidupan di seminari itu seperti di penjara Mungkin karena dipaksakan Jadi orang menjalani panggilan itu Karena dipaksakan Entah orang tua, lingkungan keluarga Atau dan lain sebagainya Tentu itu yang menjadi beban bagi dia Untuk menjalani panggilan Sehingga apapun Sebetulnya hal yang menarik sekalipun Ya bagi dia itu adalah sesuatu yang Membosankan Kemudian seperti mengekang dia Nah itu Tetapi Saya sendiri Saya sendiri sejak awal memang Ya meskipun saya hanya spontan Mau menjadi seorang romo Itu pun ketika saya mengalami senilip panggilan Ya tentu saja seperti yang dikatakan tadi Dukanya ada Tetapi saya mengalami banyak hal suka Misalnya ya Ketika saya masuk seminari Saya menemukan banyak sahabat Sahabat baru ya Oh baik ya Jadi ada banyak sahabat Banyak sahabat Dan sahabatnya ini kan bukan hanya dari satu daerah Baik Waktu saya postulat misalnya Dari Sumatera, Kalimantan Sulawesi Sumba, NTT itu tentu saja Kemudian saya juga akhirnya menemukan sekali banyak relasi yang baru Misalnya Orang umat yang baru saya ketemui Kemudian selain itu relasi Juga pengetahuan baru Pengetahuan Di seminari kita tahu sendiri bahwa kekasan seminari adalah kedisiplinan Itu menjadi suatu kekasan Dimana kita itu dengan kedisiplin yang cukup tinggi Kita dididik, dibentuk Dan itu justru menumbukkan saya Jadi hal yang dulu saya pendam atau mungkin yang tidak terlihat dalam diri saya Saya bisa kembangkan di seminari Saya mengira di seminari itu Tidak bisa misalnya Berolahraga Itu ternyata justru di seminari saya juga bisa berolahraga Kemudian di seminari saya juga dikembangkan dalam hal ilmu pengetahuan Misalnya Belajar tentang pengetahuan umum Bahasa Kitab suci Teologi Dan lain sebagainya Dan itu sebetulnya Kalau Orang menikmati itu Ya itu sebetulnya sungguh-sungguh menarik Jadi saya dulu pastoral paroki Nah itu di Pandaan Oh di Santa Teresa Pandaan Pandaan ya Dekat kan Nah masih dekat Kemudian Kategorialnya itu Di Kalimantan Tapi di seminari ya Di seminari Kalimantan loh Di Kalimantan ya Jadi di Kalimantan Saya mengalami juga banyak pengalaman menarik di sana Jadi ketika Kalau hari efektif itu kan di seminari Tapi kalau misalnya hari raya Saya biasanya bantu ke stasi-stasi yang ada di Kalimantan Jadi kunjungi ke Iya Tunjungan Bersama para seminaris Biasanya kami begitu Kita sama-sama naik perahu Melewati sungai yang besar Masuk lorong-lorong yang luar biasa Seperti itu Jadi menantang Jadi Berpetualangan Sambil bermisi Atau bermisi sambil berpetualangan Lebih tepatnya seperti itu Lebih tepatnya Bermisi sambil berpetualangan Ya saya kira seperti itu Kemudian yang menarik lagi Ketika saya mengalami masa diakonat di Papua Jadi saya itu menjadi Yang pertama Frater atau Frater CM Di Indonesia Yang ditabiskan di Papua Ini sejarah sebetulnya Saya waktu itu Kemudian saya akhirnya ditugaskan Masa diakonat saya itu di Papua juga Dan menariknya itu Bahwa Medan di Papua itu ya memang Menantang ya Banyak hal menantang yang mengajarkan saya itu untuk apa ya Bereksplorasi istilahnya Baik Misalnya kalau kita ke stasi Itu kan kita harus Lewat apa namanya Sungai Kalau kebetulan di tempat saya itu laut Kita pakai motor laut Atau pakai motor trail Itu jaraknya itu 200an kilo lebih Jadi motor trail Kita 200an kilo lebih itu Ya nantinya kita jatuh Kiri kanan Tapi itu menurut saya itu luar biasa Balapan juga Balapan juga ya Nah tetapi kita tentunya kita tetap hati-hati ya Meskipun kita bermisi sambil berpetualangan tadi Tapi tentu itu kita harus tetap hati-hati Dan menurut saya itu yang membuat saya itu merasa Ya kita perlu untuk punya hati Untuk melayani tempat-tempat seperti itu Dan mereka itu ketika kita datang Mereka sangat senang Ketika ada sapaan dari kita itu mereka begitu luar biasa senang Jadi melayani harus punya hati Punya hati betul Mereka itu sebetulnya orang-orang yang merasa ingin disapa Karena sudah lama sekali Ada yang sudah sampai 7 tahun, 8 tahun Tidak pernah dilayani oleh petugas gereja imam Atau frater, atau diakon, atau suster Sehingga itu pengalaman saya kesana itu Selain saya menikmati juga alam yang indah, luar biasa, menantang Tapi saya juga mengalami bagaimana ketika Menjumpai umat yang merindukan sapaan Dari gembalanya Sehingga sebetulnya membutuhkan sekali banyak ini ya Pelayan-pelayan gereja Bahwa Tuhan itu memanggil Bukan orang yang luar biasa Tetapi orang yang bersedia Jadi teman-teman, kalau Anda punya kesediaan, ya Tuhan itu sebetulnya memanggil Anda Mari bergabung bersama kami di Kongregasi Misi Bapak, Ibu, Saudara-saudari Para pendahulu kita, para misionaris yang datang ke Indonesia Terus berkembang sampai saat ini Dan saya merupakan salah atau kita berdua merupakan bagian dari buah-buah pelayanan mereka Misi yang mereka lakukan di Indonesia Berarti seperti kata ini Bung Karno itu jas merah Jangan sekali-kali melupakan sejarah Sampai CM itu seperti sekarang ini Itu kan tidak terlepas dari perjuangan para misionaris Yang dengan luar biasanya menyerahkan dirinya Kemudian membangun apa namanya Misi di Indonesia Sehingga ya sampai saat ini ya Masih eksis Kemudian juga kita juga memiliki Banyak panggilan Banyak karya Kemudian itu saya kira juga Ya berkat penyelenggaran ilahi Saya kira tidak terlepas dari Ya penyelenggaran Tuhan Ini semua saya kira Dan kita patut Untuk bersyukur Atas kehadiran 100 tahun di Indonesia ini ya Saya kira Kami menjadi imam ini Merupakan partisipasi banyak orang Terus mewah kami bersyukur Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Formator kita tentunya Formator Tentu saja bukan hanya formator di sebenarnya Tapi sebetulnya Ya sejak kita kecil ya Betul Dibimbing di sekolah SD TK SD Sampai perkuruan tinggi Ya para formator di seminari juga Para formator di seminari Dan juga tidak lupa ya Umat-umat yang dimana kita Tempat kita berpastoral ya Berpastoral Itu sebetulnya membentuk kita juga ya Betul Jadi selain itu Juga ada banyak donator Yang mendukung Dengan tentunya Dengan cara mereka masing-masing Ya betul sekali Terima kasih untuk semua kebaikan hati Anda Ya Bahwa ikut membentuk kami Mendidik kami Dengan cara Anda masing-masing Ya Boleh menerima nanti Tabisan imam Ya Tentu saja juga ya Yang tidak kalah Apa namanya Luar biasa itu Keluarga ya Tentu saja keluarga itu Menjadi Apa ya Penopang Kemudian pendukung Yang selalu memberikan motivasi doa untuk kami ya Tentu saja ketika kami jatuh Misalnya terpuruk Biasanya suara-suara keluarga Dalam doa-doa mereka itu yang selalu mendukung kami Sehingga kami Mengucapkan Banyak terima kasih untuk keluarga Yang telah mendidik kami Membesarkan kami Memperhatikan kami Dan selalu mendoakan kami Dan saya berharap juga Keluarga-keluarga di luar sana Juga ya Mendoakan Mendorong anak-anak mereka Juga bisa menjadi Imam Seperti itu Kami Terus berharap Agar Bapak Ibu sekalian Juga Romo-romo kami tercinta Para formator Terus mendoakan kami Supaya kami setia Pada pilihan ini Menjadi imam Hal yang penting itu ya Yang penting ketika itu Mautabisan itu Kita memiliki Satu moto ya Moto panggilan Yang menjadi Seperti Roh Atau Sesuatu yang menjadi Pegangan kita Ya baik itu Pengalaman sebelumnya Dan pengalaman selanjutnya Dan itu kita Teringkas dalam satu Kalimat yang luar biasa Mautabisan bro itu apa Kira-kira yang Ya Mautabisan saya Diambil dari Ibrani 10 Ayat 7 Ya Tuhan Aku datang Melakukan kehendakmu Itu moto saya Lalu Mengapa saya Mengangkat moto ini Karena Bercermin Dan juga merefleksikan Seluruh perjuangan saya Bahwa Apa yang Akan saya lakukan Untuk Tuhan Jadi bukan Kehendak saya Tetapi Saya ingin menyerahkan diri Kepada Tuhan Dan mau melakukan Kehendak Tuhan itu Oke Ya Kalau saya sih Ya memang Dalam perjalanan panggilan itu Sebetulnya Seperti yang kita sharingkan tadi Bahwa Ada banyak tantangan Kemudian Ya meskipun ada banyak juga Hal yang indah ya Saya akhirnya Melihat dari pengalaman itu Kemudian saya melihat juga Nanti yang akan saya hadapi Saya memiliki Ini Memilih ini Moto Segala perkara Dapat Kutanggung Dalam dia yang memberikan Kekuatan Kepadaku Jadi saya kira Moto ini Itu sangat pas Dengan pribadi saya Dan pengalaman Panggilan saya Karena juga Saya mengalami banyak Hal tantangan Dalam hidup Tetapi Ada sejak Kekuatan yang Saya dapatkan Nah itu Kekuatan itu yang Saya rasa Tuhan sendiri yang memberikan Kepada saya Sehingga saya memilih Moto tabis itu Tabisan itu Kemudian Ya Itu menjadi Kekuatan juga Atau Seperti patokan Atau seperti Kata-kata motivasi saya Untuk ya Panggilan hidup saya Selanjutnya Bahwa Meskipun saya mengalami tantangan Meskipun saya mengalami Banyak hal buruk Tetapi Tuhan akan memberikan Kekuatan kepada saya Saya yakin itu Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih Para pemirsa Yakobis TV Terima kasih Telah mengikuti Sharing kami Apa yang kami bagikan ini Sungguh-sungguh Sesuatu yang kami alami Dan bukan dalam arti Membanggakan diri kami Apa yang telahkan pilih Tetapi Juga menjadi refleksi Iman Untuk umat Dan juga tentu Ini Menjadi sekaligus Harapan kami Bahwa Bapak Ibu sekalian Turut mendukung kami Dengan doa Doa sekalian Mohon doa selanjutnya Dan terima kasih Dan kami hendak menutup Sharing ini Dengan doa bersama Sebetulnya Saya ingin Menambahkan sesuatu Yang penting Soal panggilan Bahwa Tuhan itu Memanggil Bukan orang yang luar biasa Tetapi orang yang bersedia Jadi Teman-teman Kalau Anda punya kesediaan Ya Tuhan itu Sebetulnya memanggil Anda Mari bergabung Bersama kami Di kongregasi misi Di akun mari kita Tutup dengan doa ya Mari kita berdoa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Allah Bapak Di dalam kerajaan surga Kami bersyukur Atas segala berkat Dan anugerahmu Rahmat Dalam hidup kami Yang boleh kami terima Lebih-lebih Atas rahmat panggilan Yang Engkau berikan Kepada kami Dan Engkau Memampukan kami Sehingga boleh Menjalani panggilan Hingga saat ini Kami tetap Mohon penyertaanmu Perlindunganmu Dan kekuatan Daripadamu Semoga di hari-hari Selanjutnya Kami mampu Untuk tetap setia Menjalani panggilan Dan perutusan kami Mampukanlah kami Untuk selalu setia Kepadamu Dan berikanlah kami Jalan keluar Ketika kami Mengalami kesulitan Dalam hidup Panggilan kami Ya Tuhan Kami juga memohon Agar Engkau Menumbuhkan Benih-benih panggilan Kepada setia Pribadi Para pemuda Pemudi Di luar sana Agar mereka pun Mampu Menyediakan diri Untuk menjawab Panggilanmu Kami juga Bersyukur Karena Engkau Telah memberikan kami Orang tua Yang selalu Mendampingi kami Yang menumbuhkan kami Di dalam iman Dan juga selalu Mendoakan kami Dalam panggilan Dan juga Seluruh umatmu Yang senantiasa Mendukung kami Di dalam proses Pembinaan Menjalani panggilan kami Dan juga kami Bersyukur Karena Engkau Mengirim para dosen Para pembina Formator Dan semua orang Yang senantiasa Terlibat dalam Proses pembinaan kami Kami mohon Rahmatmu Untuk mereka semua Agar Engkau Memberikan segala Yang mereka butuhkan Di dalam hidup mereka Lebih-lebih Dalam memuliakan Engkau sendiri Karena Engkau Tuhan kami Kini dan sepanjang Segala masa Amin Santo Vincentius Doakanlah kami Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.